Intro Pemirsa Prodi Hukum Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menggelar sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian terhadap visi-misi yang dimiliki Sosialisasi diikuti oleh mahasiswa dan juga dosen setempat Kaprodi S3 Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menyatakan adanya sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi agar kedepannya visi, misi, dan ilmu hukum yang dimiliki agar bisa dikembangkan baik itu secara teori dan juga dipraktekan Adanya sosialisasi juga bertujuan untuk menyatukan pandangan untuk mewujudkan harapan yang sesuai dengan visi, misi yang dimiliki Setiap dosen, mahasiswa, dan pimpinan mampu memahami serta mampu berkontribusi dalam mencapai tujuan yang diinginkan Kami di dalam melaksanakan pengembangan keilmuan kota hukum ini merasa terbantu, terbantu kalau kenyaman persepsinya sudah ada itu berarti apa yang kita lakukan bisa dikontrol dengan kepentingan juga bisa memberikan masukan termasuk mahasiswa sehingga tujuan daripada program studi ini bisa dicapai Nah, dengan visi itu lalu kemudian kita memang breakdown ke dalam komisi dikaitkan dengan tridharma Tentu penempuan visi itu rat kaitannya dengan visi program pasca saldana visi pabrik sukum, visi universitas Nah, itu di breakdown ke dalam visi keilmuannya di program studi doktor lalu kemudian diterjemahkan lagi untuk mencapai visi itu harus ada misi Direktur program pasca sarjana Universitas Warmadewa menyatakan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan yakni untuk menerapkan visi keilmuan yang dimilikinya Melalui sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dari stakeholder agar mampu mencapai cita-cita yang diinginkan Sosialisasi visi misi program studi ini memang sangat penting untuk dilakukan karena visi program studi itu merupakan visi keilmuan jadi tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan visi keilmuan program studi kepada stakeholder termasuk dosen, mahasiswa dan juga mitra kerjasama yang dilakukan oleh program studi sehingga visi misi itu dapat dikenal lebih mendalam dan harapan kita dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dari seluruh stakeholder sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu dapat diimplementasikan untuk mencapai program studi yang bermutu, yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing di global di tahun 2034 jadi dengan sosialisasi ini memang kita harapkan semua bisa berpartisipasi secara optimal di dalam mengimplementasikan visi misi yang ada sehingga tujuan-tujuan kita untuk menjadikan program studi ini menjadi unggul atau menjadi bermutu itu bisa dicapai bersama seluruh pihak bisa berkontribusi secara optimal agar program studi yang dimiliki bisa menjadi unggul dan bermutu kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kaprodi S3 Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa Desa Aryani, Bali TV